Menteri Agama Lukman Hakim Seyfuddin enggan berkomentar banyak soal kasus korupsi dan swap yang terjadi di lembaganya. Menak berjanji akan menjelaskan ke KPK jika nanti dirinya akan dipanggil. Datang menghadiri musyawara kerja nasional Partai Persatuan Pembangunan di Gokor, Jabarat, Menteri Agama Lukman Hakim Seyfuddin beberapa kali menghindari kerjaan wartawan. Ia tidak mau berkomentar banyak tentang kasus korupsi di lembaga yang dipimpinnya. Politisi Partai P3 ini mengaku kasus korupsi di lembaganya yang saat ini menjadi sorotan akan dijelaskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi jika dirinya dipanggil. Ia tidak akan menjelaskan ke publik sebelum dirinya diperiksa oleh lembaga antiraswa tersebut. Saya harus menghormati institusi negara yang bernama KPK karena mereka lah yang mestinya pertama kali harus menerima keterangan resmi dari saya terkait dengan kasus ini. Jadi mohon maaf kepada para media, saya belum bisa saat ini untuk menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan hal ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini agar kami bisa terus sajikan video berita pada Anda. Ayo subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan juga tanda lonceng Anda untuk mendapatkan notifikasi video-video berita terbaru dari kami. Terima kasih dan salam.